Intro Komisi 11 DPR RI mengapresiasi pelaksanaan program pembiayaan hunian mikromekar atau HOM, Ultramikro dan UMKM yang disalurkan PT Permodalan Nasional Madani atau PNM dan PT Sarana Multigria Finansial atau SMF di Jawa Tengah yang diharapkan dapat mengatasi kemiskinan dan pengangguran dampak dari pandemi COVID-19. Anggota Komisi 11 DPR RI, Eriko Sotarduga, memaparkan program tersebut merupakan pemberian pinjaman modal untuk membuka usaha serta merenovasi rumah menjadi tempat usaha kecil yang layak. Eriko juga meminta Kementerian Keuangan ikut membantu PT PNM dan PT SMF dalam menyalurkan bantuan modal bagi UMKM agar dapat memberikan manfaat lebih besar, lebih baik, dan lebih luas ke daerah-daerah lain di Indonesia. PNM maupun SMF bisa bergerak lebih luas lagi, lebih besar lagi. Nah, ini yang kami minta untuk bisa difokuskan bagaimana meningkatkan usaha kecil menengah ini untuk bisa lebih baik lagi ke depan. Karena inilah yang menopang ekonomi. Selain penyaluran bantuan permodalan, anggota Komisi 11 DPR RI Mustafa meminta dukungan dan bantuan dari Bia Cukai untuk mempermudah pelaku UMKM mengekspor produknya ke luar negeri. Menurutnya, Jawa Tengah memiliki produk-produk unggulan yang mampu bersaing di pasar internasional. Apa yang dikelola para pengguna anggaran di masing-masing kelembagaan ini benar-benar optimal. Dan juga tidak kalah pentingnya dukungan dari Bia Cukai. Bahwa bagaimana untuk mempunyai supporting terhadap ekspor produk-produk UMKM. Dari Jawa Tengah, Kristi Johan Doko, TVR Parlemen melaporkan.